Dan ini cocok banget lah buat OOTD kalian saat weekend Sob Nah jadi kalo weekend kan kalian mau nonton konser atau cuma sekedar nongkrong gitu Nah ini pas banget buat kalian Dan ini bisa muat semua barang-barang esensial kalian ya Sob Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Torch semua ketemu lagi sama gue Alifan dari Torch Dan kali ini gue mau nge-review produk lagi nih Sob Masih dari Westbag cuman kali ini seri terbaru dari Dark Lusen Nah buat kalian yang belum tau Dark Lusen itu apa Gue akan bahas sekarang di video ini sampai untas Jadi jangan pindah-pindah channel Stay tune, simak terus video ini sampai habis Kuy Nah sekarang di depan gue Gue udah pegang 2 buah Westbag seri Dark Lusen nih Ini serupa tapi tak sama ya Sob Ada 2 artikel yang gue pegang Ini yang sebelah kiri gue ini namanya Wonjin Dan yang sebelah kanan ini namanya Songli Wonjin dan Songli Nah kenapa gue bilang serupa tapi tak sama karena kalau secara luks ya selewat Kedua tas ini memiliki bentuk yang hampir mirip-mirip Cuman gue mau bahas nih khusus di video ini bedanya apa sih antara Wonjin dengan Songli Gue mulai dari material dulu deh kalau untuk material kedua tas ini dibuat dari material yang sama ya Sob 100% Poly Label dan dipadukan dengan material Mika transparan di bagian depannya Karena sesuai judul tas ini adalah series Dark Lusen ya Jadi kalau Dark Lusen ini adalah series dari kita yang mempunyai satu panel khusus yaitu panel yang transparan kayak gini nih Sob Jadi ini cocok banget membuat kalian yang kepribadiannya suka show off atau seneng flexing gitu ya Beli barang baru nih apa nih kalian bisa simpan disini gitu Atau kalau kalian nonton konser gitu ya kan suka ada kecek-kecek tuh biasanya sebelum konser Nah ini bisa jadi alternatif dan solusi keren buat kalian Sob Oke itu tadi untuk si Dark Lusennya ya Dan next gue akan bahas dari dimensi dulu Nah perbedaannya gimana sih kalau secara dimensi Nah antara Wonjin dengan Songli ini ada beda dimensi Sob Nah untuk Wonjin itu sendiri Ini Wonjin ya Sob Nah kita mulai dari Wonjin dulu deh Untuk Wonjin dimensinya ada di ukuran 31 cm Untuk lebarnya Lalu untuk tingginya ada di 15 cm Dan ketebalannya disini ada di 6,5 cm Catat ya Lalu ke tas si saudaranya nih si Songli Untuk Songli dimensinya itu dia punya lebar Lebih lebar sih Sob ya Dia lebar di 33 cm Lalu untuk tingginya dia ada di 15 cm Masih sama sama Wonjin Dan untuk ketebalan Nah ketebalan disini dia ada di 4,5 cm Lebih tipis Nah kalau kita bandingkan secara dimensi dia cenderung lebih besar si Wonjin ini ya Lebih besar ya secara ketebalan Tapi kalau untuk lebar dia lebih lebar Songli Kebutuhannya apa aja sih Kalau biasanya kita pakai tas ini seperti yang gue sebutin di awal video barusan Kalian bisa pakai untuk nongkrong bareng teman-teman gitu kan Sekarang lagi fashion week tuh lagi rame ya di jalan-jalan gitu ya Lagi viral gitu dan ini Cocok banget lah buat OOTD kalian saat weekend Sob Nah jadi kalau weekend kan kalian nonton konser atau cuma sekedar nongkrong gitu Ini pas banget buat kalian Dan ini bisa muat semua barang-barang esensial kalian ya Sob Nah sekarang di depan gue juga udah ada barang-barang sehari-hari nih Yang pastinya kalian semua juga bawa lah Dan gue mau simulasiin barang-barang ini kira-kira muat seberapa banyak nih di 2 tas ini Di 2 tas yang kece ini Wonjin dan juga Songli Kita mulai dari Wonjin dulu ya Nah kita sekalian bahas fitur-fiturnya juga nih Untuk Wonjin di satu depan sini ada logo Di bagian panel dark loosennya itu ada logo Torch seperti ini Dipadu dengan print warna silver Yang mana ini jadi kegantengan tersendiri ya Jadi tas ini desainnya jadi makin kece Dengan adanya logo Torch disini Terus di saku depan ini ada kompas puller Nah kompas puller ini juga berfungsi ya Ini bukan sekedar kompas sebenarnya kalau kalian Nah ini itu fungsi sebenarnya Dan di sekudepan ini Biasa kalian bisa noro apa aja sih Kalau gue ya Kalau pengen flexing kalian bisa simpen handphone disini Kalian bisa simpen handphone bisa ke depan Dan ini Masih bisa nyala loh Kalau kalian bisa lihat ini handphonenya masih bisa Dioperasikan gitu ya Jadi ini touchscreen friendly Untuk panel dark loosennya ini handphone kalian masih bisa jalan nih Ngeri juga ya bisa jalan Nah ini kebetulan handphone gue gue pake android Dan ini masih bisa berfungsi Jadi kalau ada telepon masuk Kalau ada pesan masuk Ini bisa keliatan Wah Keren banget ya Oke itu untuk saku depan Buat yang mau flexing flexing Kalian bisa simpen smartphone disini Atau uang tunai Ini handphone bisa kalian taruh di depan sini Atau di belakang Kalau mau lebih aman ya Kalau mau lebih aman Di bagian belakang Sini ada saku belakang nih sob Nah ini juga masih memuat handphone Nah jadi kalian bisa pilih Sesuai selera Mau di belakang Atau ditaruh di depan Bebas Suka-suka kalian Kalian yang beli barang Kalian yang punya duit Terserah kalau simpen dimana aja Nah itu tadi untuk handphone ya Handphone gue taruh di depan dulu deh Ceritanya ini anak citayem Anak citayem no fashion week Jadi handphone gue simpen di depan Terus di saku utama Nah untuk saku utamanya ini sudah waterproof nih sob Nah ini yang keren dari wonjin itu adalah Untuk saku utama dan saku belakangnya Kebetulan Nah ini sudah waterproof Jadi tas ini dijamin lebih tahan air ya sob Nah untuk saku utamanya Kalian bisa lihat disini Ada satu buah kompartemen utama Dan ada di bagian belakangnya Sini ada sekat lagi Ada dua sub kompartemen ya Dan ini bisa masuk barang apa aja Kalau untuk wonjin ini Kita coba masukin donpad Disini Lalu ada Gue bawa action cam ya Kalau siapa tau ada footage-footage menarik Gue selalu bawa ini Dan ini bisa masuk di kompartemen utama Lalu ada apa lagi Ada harddisk sob Ini ada tempat harddisk gue Kemana-mana kalau mau transfer data gitu Terus bawa harddisk gitu ya Terpisah Dan ini bisa masuk ke dalam sini sob Nah Keliatannya kecil Cuman ini ternyata bisa muat banyak juga ya Antara action cam Harddisk Sama Si dompet Nah Atau kalau misalkan terlalu Full di depan Dompet ini Kalian bisa simpen di bagian sub kompartemennya Kayak gini Nah ini bisa masuk Ke dalam sini Terus ada charger Charger handphone Kalian juga pasti selalu bawa ini kan Kalau pergi-pergi kemana-mana Nah ini juga bisa masuk Di bagian sub kompartemennya sob Masuk kayak gitu Lalu ada earphone Nah kalau earphone ini Biasanya gue simpen di Barang sama charger ya Per kabel-kabelan gitu Nah lalu yang terakhir adalah Kunci motor Nih Kalau kunci motor Karena tadi di sapu depan Udah ada handphone Gue taruh di belakang Ini kita tutup dulu ya Soko sama Nah ini masih gampang Tutupnya sob Jadi Ini Keliatan aja Dari dimensi kecil Tapi sebenernya ini Muat bareng sebanyak ini sob Ini kunci motor Gue taruh di belakang aja ya Supaya Lebih aman Nah Muat banget sob Nah Terus di belakangnya juga ya Disini ada bagian Buckles ini Yang bisa dilepas pasang Dan ini cukup mudah Ngelepas ya Ini fungsinya Buat kalian Mempermudah kalian Ketika Melepas pasang si Tas ini Jadi kalau mau dipakai Tinggal Lingkarin ke belakang Lalu dipasang Nah Kalian siap Jalan-jalan sob Nah oke Itu tadi Untuk si Tas Monjin ya Nah sekarang kita pindah Ke sodaranya nih Songli Nah kalau untuk Songli Muat apa aja sih Supaya kalian gak penasaran Gue akan contohin Gue akan pindahin barangnya Dari Monjin ini Ke Si Songli ya Kita pindahin barang-barangnya Mulai dari saku depan Nah Untuk saku depan Kebetulan Di tas Songli ini Udah waterproof Sob Slatingnya udah waterproof Dan ada kompas pullernya ya Ini Kayak gini Udah ada kompas puller Dan ini Handphone Biasa Kalau anak-anak yang seneng Show off Ini Kalian bisa simpan di depan Kita tutup Nah kebetulan Untuk Songli waistband ini Kan dia dimensinya Lebih tipis ya Daripada si Wonjin Jadi gue Tidak akan bawa Barang yang Terlalu banyak Kalau pakai tas ini Karena secara dimensi Dia lebih tipis Dari yang Si sodaranya ini Nah untuk kompartemen utama Ini kita Keluarin-keluarin dulu ya Barang-barangnya Kalau untuk Songli Mungkin gue hanya bawa Lebih sedikit barang Ketimbang si Wonjin Baja barangnya Nah untuk kompartemen utama Kalian bisa lihat disini Nah Kalau di Expose Ini bagian dalemnya Ini kompartemen utama Sebenarnya cukup lebar ya Cuman mungkin Gak bisa muat Barang yang terlalu tebal Nah kayak gitu Dan di bagian sini Di tengah ini Kalian lihat sekatnya Hanya ada satu Nah ini Kelebihannya Kalian bisa nyimpen Atau bawa dompet Yang ukurannya panjang Jadi kalau misalkan Ada dompet panjang Kalian bisa simpen di bagian Subkompartemennya Lalu di bagian depannya sini Kalian bisa taruh Barang-barang yang lain gitu Nah kalau gue Ini kebetulan dompet gue Dompet kecil ya Gue simpen di depan sini aja Sama Hardisk Nah Gue cukup bawa Hardisk sama dompet aja Ini Gue coba Masukin Dompet dan Hardisk ya Oke begini Oke begini Lalu Perkabel-kabelan Nah kebetulan Kalau kabel-kabel ini Gue masih bisa Muat Naruh di kompartemen Belakang sini ya Jadi gue Satuin aja di belakang Kayak gini Oke ini masih muat Dan masih bisa Tersimpan dengan rapi Ini gue take out dulu ya Oke Itu Nah ini juga Kalau barang-barangnya Lebih sedikit Ini untuk slatingnya Lebih enak Oh iya sob Untuk resleting utama ini Yang ada di kompartemen utama Dia udah ada Puller tarik Seperti ini ya Dan resletingnya Juga udah waterproof Dan kita pindah Ke saku belakang Nah saku belakang Seperti biasa Gue selalu Nyimpen Kalau pakai tas ini ya Karena niatnya Mau flexing Kayak gini Jadi handphone Disimpen di depan Dan Saku belakang Gue simpen Ini Bunci motor Bunci motornya Kayak gini ya Ini gue taruh Di saku belakang Dan ini masih Muat banget Nah serang lebih Kayak gitulah Sob Lebih ringkas Jadi kalau untuk kalian Yang lebih seneng ringkas Barang-barangnya Kalau bawahnya Lebih ringkas Kalian bisa pilih Tas Songli ya Cuman kalau misalkan Barang-barangnya Lebih banyak Kalian bisa Ambil yang Bunci ini Karena ini Lebih tebal Daripada yang Ini Gitu sob Nah gitu sob Itu tadi Penjelasan Singkat dari gue ya Perbedaannya Antara si Wonjin waistback Dengan Songli Perbedaannya Kalau Ini dimensinya Dia punya dimensi Lebih besar Daripada yang ini Jadi kalian bisa Sesuaikan lagi Sama kebutuhan Kalian ya sob Nah untuk kedua Nah untuk kedua waistback Ini kita Kebetulan ready Di satu warna Aja ya sob Yaitu di warna Hitam Seperti yang bisa Kalian lihat Disini Ini adalah Seris dark Lusen terbaru Dari Torch Ada Wonjin waistback Dan Songli waistback Gimana sob Keren kan Wastbacknya Jadi kalau buat Kalian yang Minat sama kedua Wastback ini Langsung aja Cus Check out barangnya Di www.torch.id Atau bisa juga Di marketplace Kesayangan kalian Kita ada di Tokopedia Shopee Lazada Zalora Dan juga JDID Oke segitu aja Video review Dari gue Untuk kali ini Buat kalian yang belum subscribe Subscribe channel kita Ada di Torch channel Dan juga Dan kalian juga bisa Follow sosial media kita Di Instagram Dan juga TikTok Di Attorch.id Oke mungkin segitu dulu Video review dari gue Untuk kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Gue Alivan pamit Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.